amrt ada dua tiga tiga kelompok big player yang melakukan pembelian dan kita kalau kita zoom ya terlihat ada demand tapi di volume terakhir cukup besar kita mau lihat itu demand atau selling pressure ya kita pecah ke intraday lima menit aja langsung dan ternyata memang ada selling pressure tapi enggak banget enggak besar ya dibandingkan demand yang ada jadi harusnya nih pada waktu dia kena area demand harusnya sudah mulai ribon jadi mumpung istilahnya lagi dikasih murah yang dikasih koreksi silakan bagi yang mau ikutan amt berikutnya Ayo ILS yang disini ada pendakian juga hari ini lumayan tiga kelompok big player beli dan kelihatannya tidak ada tanda-tanda jualnya besar diatasnya di media cukup besar nih seminggu lalu dan hari ini wolver ada pullback tapi tidak besar ya kalau tahu ada pullback juga tidak akan jauh-jauh ke area demand jadi kalau mau ikutan silahkan apalagi kalau dikasih pullback ini bisa lebih murah berikutnya BBHI nah BBHI harga sudah lama dibiarkan di area demand nah ini yang kita sebel karena tidak jelas kapan ditariknya dan ternyata baru dikasih tahu hari ini mulai ditarik dan kita lihat ada volume-nya membengkak kita cek dulu apakah itu lanjut penarikannya atau malah pullback lagi dan dari sini kita bisa lihat ini akan lanjut pendakiannya karena ini demandnya di bawah datang sekali dengan harga terkini itu berarti akan didorong ke atas lagi berarti kita semakin yakin ini mulai ditarik ke atas ya targetnya di sekitar sini di sekitar 7.000 ya silahkan yang mau ikutan BBHI berikutnya BULL ini juga indikasi awal uptrend ya dia sudah beris cukup lama berapa kali mengecewakan ya tapi sekarang ada demand besar sekali dan didukung oleh demand-demand berikutnya jadi silahkan nih ada sharing price ini pasti kalah dibandingkan dengan demandnya silahkan ikutan BULL ya trading rate nya 25% itu menarik sekali berikutnya CMPP Waduh CMPP ini belum selesai menarik silahkan gak usah pikir panjang lagi ini demandnya besar ya kalau kita mulai di internet juga kelihatannya boleh didukung juga nih pasti volume hari ini nah ya besar sekali ya demandnya ini cuma sesaat sumbu malah jadi gak berlaku penembusannya ini demand besar sekali jadi silahkan yang mau ikut CMPP malah kita berharap ada pullback dulu ya supaya dikasih murah dikit karena kalau dia lanjut terus naik berarti keluar area konsolidasi ini wah lumayan ini seperti TKP handle nih cakep banget ikutin aja CMPP nya mantep era nah era ini masih agak berat kelihatannya karena ada saling pressure besar tuh diatasnya bisa jadi berat nih jadi mungkin kita tunggu dulu ya kita tunggu sampai ini confirm menjadi demand nih kita tunggu aja dulu tapi bisa dilihat kali dari intraday coba cek intraday nya iya belum jelas ya belum jelas ini apa jadi kita harus tunggu sampai confirm jadi demand yaitu dengan penembusan 5 berapa nih 565 ya itu pasti closing hari ini ya jadi ya akan cepat sih ketawanya dipantau aja kalau gitu era berikutnya film film coba kita zoom lagi nah ini demand ada demand lagi ada demand lagi ya ini juga dia beri ke atas volume kecil berarti lawan penjualannya gak banyak nah berarti silahkan ikutan film penjualannya tidak ada perlawanan berikutnya GGRM padahal IHSG minus ya kalau gak salah ya nah GGRM wah ini luar biasa ini ditarik tidak dengan kekuatan full ya coba kita cek masalah ini 14.45 14.50 jam 3 langsung ada gap ke atas luar biasa ini ada ada ngesot ngesel tapi harga gak turun kali ya langsung terpaksa buang di atas nah ini ada volume gede banget kita gak tau itu apanya jadi lebih baik kita tunggu dulu karena itu setelah penutupannya setelah penutupan ini juga bukan demand karena sudah tembus beberapa waktu di bawah jadi kita harus zoom untuk cari demandnya dan ternyata yang gede ini tadi yang hari terakhir hari ini dia di penutupannya volume gede jadi jangan dulu takut terjebak berikutnya LBF hanya satu kelompok big player yang konsisten buy ya coba kita pecah untuk lihat cari demand dan supplynya dimana oh ketemu demandnya kelihatannya oke sekali nih jadi KLBF ini boleh diikutin ya ini ada demand nih disini cukup bagus silahkan ikutan KLBF kelihatannya dia sudah mulai bergerak nih mudah-mudahan dia bergerak menembus downtrend ini ya ini ada satunya sedikit juga mudah-mudahan dia break juga oke berikutnya Kino Kino sebentar kita zoom untuk lihat nah itu ada sharing pressure gede banget ya kuat disini ada demand tapi kecil jadi peluang untuk naik itu paling jauh sekitar 3200 ya silahkan yang mau ikutan ada resistance kuat di 3200 berikutnya LPPF coba kita zoom untuk cari ada demand ada demand juga disitu tapi di volume gede banget nih di tanggal sekitar tanggal 11 ya coba kita cek itu apa tanggal 11 oh ternyata tanggal 14 ya itu sending pressure jadi jangan dulu untuk LPPF takutnya kena pull bukan pullback lagi takutnya ini sudah selesai untuk dia koreksi dalam ataupun bahkan reversalnya turun ke area demand jadi jangan dulu untuk LPPF berikutnya NATO ada 3 kelompok di player beli nah coba lihat volume gede 2 hari terakhir itu apa 2 hari lalu maksudnya pull pullback ada selling pressure tapi demandnya lebih besar ya jadi NATO ini oke nih oke ini bukan selling pressure ya sudah tembus atas 2 kali ini kalau dia bener bener ini sih ini 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 demandnya tadi kita sudah lihat ini bakal bagus juga nih bisa menembus serada selling pressure di atas jadi silahkan ikutan NATO ya yang terakhir dari explore by sekarang kita masuk explore hot bandar eh overshot hot big player kita mulai dari AMSV amrv buat-buatnya beli coba kita oh ini sudah yang tadi di explore by kalau misal coba 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 ya sudah kita skip kita masuk ke explore hot yang lain bull udah juga yang lain BRMS nah coba kita cek ini ada volume gede banget kemarin mudah-mudahan bukan sharing pressure gedenya nih coba cek uh ternyata bukannya aman demand iya demand jadi ini koleksi memang wajar ada satu yang jualan satu kelompok yang jualan jadi wajar kalau dia turun dulu saatnya harusnya udah mulai beli nih karena dia harusnya ribon karena demandnya kuat ya disini dan disini silahkan nih untuk BRMS berikutnya INDF wadah demand besar sekali ini pasti kalah seri pressurenya nih coba kita lift kita lift volume besar terakhir sayang sekali itu saling pressure lagi ya jadi takutnya bisa lanjut pullback lagi iya tapi cuma satu fraksi sih jadi kita pantah dulu apakah bottom fishing ini berjalan baik atau tidak ya kalau dia tembus 6025 ke atas nah itu berarti oke ini demand baru ini pasti bakal lanjut ditembus nih jadi pantah INDF kalau ke atas 6025 itu pasti akan oke banget silahkan berikutnya JAVA JAVA ada demand cukup besar ada sering pressure dia makanya pullback ada button fishing banyak banget coba kita pecah ya untuk lihat tanggal 8 itu demand ada dimana tanggal 8 masih di bawah ini bukan selling pressure karena sudah tembus beberapa saat di atas jadi kelihatannya oke nih demandnya kuat menahan disitu jadi JAVA harusnya harusnya dia jangan lama-lama ditanding ada demand harusnya mulai dipone silahkan ikutan JAVA berikutnya bufoy ini sam yang pernah baru saya lihat tapi menarik sekali ya demandnya besar banget tidak tidak terlalu tidak terlalu ikut cuma 5,6 miliar per hari jadi kalau mau masuk jangan banyak-banyak tapi sekali dapat dengan misalnya tidak banyak ini pendakiannya bisa lumayan 27% trading race dan demandnya itu terbesar sepanjang masa jadi silahkan yang mau ikut info tapi jangan banyak-banyak oke sudah habis yang hot big player sekarang kita masuk ke pertanyaan bapak ibu kita masuk dari kita masuk kita mulai dari Pak Simon yang menanyakan Aces kita cek Aces jangan dulu Pak Simon ini baru jualan lagi nih jadi berat jangan dulu Pak Yan ADMR wah ini kayaknya keren coba kita cek hari terakhir oh sayang sekali selling pressure berat kelihatan berat langsung mentol lagi ke bawah jadi jangan dulu kita tunggu dia pullback dulu tunggu dia pullback dulu nanti kalau dia balik lagi ke atas baru kita cek lagi Pak bu frani ADRO nah ini ada volume gede banget jangan jangan ini selling pressure benar jadi bahaya ini ADRO jangan dulu kayaknya dia udah mulai jualan udah mulai jualan bakal break implement power jangan dulu ya ADRO ADRO dari Pak Alec agro juga jangan dulu masih jualan berikutnya IELTS dari Bu Erna IELTS bu Erna hebat cakep nih kayaknya Bu Erna coba iya gak ada penjualan dimennya sebesar ini jadi silahkan ikutan IELTS berikutnya dari Bu Widi Antam wah Bu Widi ini baru jualan dan kayaknya masih lanjut jadi jangan dulu Bu Widi kita belum lihat ada volume spek untuk bisa menjadi calon demand jadi jangan dulu Archie dari Pak Hardy wuduh ini juga gede banget jualannya ini jebakan Batman coba kita cek aja ini kalau demand menarik tapi kayaknya jebakan Batman kayaknya kan jebakan Batman dia langsung turun coba lihat di 1 menit memang ini supportnya kuat menahan cuman belum ditarik ke atas lagi untuk menunjukkan ini berperan kuat jadi kita tunggu aja dulu untuk Archie walaupun ada indikasi jebakan Batman ini berat banget jadi dipantau dulu Archie belum ada kepastian Astra Bu Widi nah ini Astra kita harus tunggu dia tembus 6550 baru oke karena belum kebaca juga tadi di index channel juga udah sempet saya koprek di intradinnya sebelumnya sulit kebaca jadi lebih kita tunggu ya 6550 walaupun polanya sih seperti pola continuation ya continuation uptrend jadi kalau masuk sih spekulatif oke Bu Widi masih menanyakan asah dan ternyata masih jualan Bu Widi jangan dulu BABP dari Bu Erna ini juga baru jualan tek tuh jualan tek jualan lagi jangan dulu Bu Erna BBCA dari Pak Simon kalau gak salah udahan juga di BBCA iya ada saling pressure tapi coba lihat volume terakhir gede banget ternyata saling pressure jualan lagi jadi jangan dulu BBCA dia sudah mulai jualan berikutnya BBNI dari Pak Simon nah ini menarik coba kita lihat ada volume gede terakhir tuh apa ya lebih pada saling pressure ya ini demand juga sudah mulai lemah sudah cukup lama ditemus ke bawah ini kayaknya bakal ada volume space sebagai saling pressure jadi jangan dulu untuk BBNI sudah mulai ada tanda-tanda saling pressure masuk berikutnya BBNI dari Pak Simon juga wah ini jualan gede ini bahkan Batman ya kena kena resistance balik lagi ke bawah jadi jangan dulu ya BBYB Bu Enak kayaknya sih oke nih coba ini udah mental tadi ada demand ini volume gede banget coba kita cek itu apa di bawah belum tertangkap itu apa coba volume gede di 1 menit dan tidak tertangkap juga jadi sebaiknya ditunggu kita gak tahu itu selling pressure yang yang terakhir atau demand power semuanya penasaran coba lihat 15 menit ini gede banget kan ini jadi gak ada artinya ini gede banget ini tadi gak ketangkap jadi baiknya ditunggu dulu ya mau kemana nih kalau dia tembus ke atas 2260 itu baru mantep banget demand berarti gede banget udah gak usah pikir panjang lagi nih semua selling pressure di atas bakal kalah ya kan kalah gede dengan ini tunggu ya tembus 2260 plus 1% langsung ikutan BBEB BCAP Pak Simon nah cukup lama ini di area demand mulai ditarik coba kita lihat form spec terakhir sayang sekali coba 1 menit sayang volume terakhir itu gak jelas apa ini arah kali jadi kita harus tunggu pastikan kalau 272 plus 1% ditemus ke atas nah itu baru mantep banget karena berarti dia mulai ditarik lagi mulai tarik lagi ini selling pressure ini udah pasti bakal kalian karena ada demand disini dipantau nih BCAP calon bagus wanita beps nah ini habis galau big plan lihat D1 gitu ini ada volume gede banget tapi harga gak bergerak banyak ya tapi membentuk 2G nya juga belum jelas 2G bottom atau top coba kita cek lagi ini ada demand 5 menit nah kelihatannya bakal naik ke atas berarti silahkan untuk beps yang mau ikutan kelihatannya bakal balik ke atas membal dari demand yang besar ini silahkan berikutnya BVN dari bu iya coba kita pecah terakhir untuk lihat apakah demand atau sharing pressure yang dominan demand coba lihat dua channel terakhir itu apa ya demand juga silahkan ikutan BVN 12% trading range lumayan berikutnya Bima dari Bu Yolanda Pak Bima ditanyain Bu Yolanda Bima aduh sayang sekali masih jualan Bu Yolanda jadi jangan dulu ya berikutnya BMRI dari Pak Simon nah ini gak kebaca kita pecah dulu ke intraday untuk lihat 3 di terakhir itu volume gede apa oh saya sekali masih lebih ke arah sharing pressure ya oh coba 15 ya masih sharing pressure sama core dengan demand tapi selling pressure bertambah gak jadi lebih baik jangan dulu ya BMRI selling pressure mulai bertambah BRMS dari dari Bu Anita Bul dan udah tadi ya dari Hot Bandar dan by Bu Anita dan Bu Yolanda berikutnya bumi dari Pak Hadi nah ini ada demand besar banget setelah itu dia mau kita pecah dulu mau lihat yang terakhir itu apa coba di 5 menit mau lihat itu apa yang gede ternyata masih demand jadi kelihatannya kalau mau ikutan ini masih bagus untuk jangka pendek tapi dipantau ya pantau nih mudah-mudahan di rebond besok oke berikutnya CPIN dari Bu Widi masih jual tapi kita mau cek nih form terakhir ya sayangnya yang gede itu dipenutupan iya betul jadi gak jelas ini apa oke berikutnya jadi CPIN jangan dulu ya berikutnya DGNS dari Pak Arief ini juga masih jualan jadi jangan dulu kalau Tony Demand kalah ya sama Saling Preset ini jangan dulu berikutnya Elsa dari Pak Arief wah ini masih jualan juga jadi jangan dulu Elsa MTK Palek MTK banyak ada volume gede sekali coba kita cek volume spek nya itu apa jam jam 3 penutupan jadi gak bisa dibaca kita pantau aja dulu ya tunggu ini nanti jadi demand atau sering pressure tapi patut dipantau ini besar sekali kalau jadi demand mantep banget oke berikutnya energi dari Pak John nah ini Perang Bandar nih ada yang jualan ada yang beli coba coba kita cek dulu yang terakhir masih demand ya jadi untuk jangka penek sih boleh ini energi karena yang terakhir demand silahkan berarti dia bisa balik lagi ke atas oke silahkan untuk energi berikutnya harum dari Bu Anita ya ini masih jualan Bu Anita jadi jangan dulu Yata dari Pak Yan ini demand ada sering peser kecil kelihatannya sih oke coba lihat follow spek terakhir itu apa lebih ke arah demand juga jadi silahkan ikutan Yata ini mantep coba lihat trading listnya 24% mantep ICBP Buidi tuh jangan Buidi masih jualan ya ada demand tapi kecil sekali susah ke pacar coba dipeca nah ini demandnya cukup jauh sih yang terdekat tadi ada demand nah ini demandnya ini bukannya ini demand jadi pendakiannya bisa lumayan ke sekitar ke sekitar 7790 sekitar sini dari sini silahkan jadi yang berikutan untuk jangka pendek ICBP berikutnya Inco dari Buidi Nah ini jualan gede banget kita lagi tunggu demand jadi jangan dulu nih berikutnya Indie ini juga masih jualan Buidi kita lagi tunggu dia mungkin eh udah turun ke demand ya udah turun ke demand tapi belum ada form spec untuk mengindikasikan demand tambahan jadi kita tunggu tunggu aja dulu takutnya juga lama-lama dibiarkan ke di area demand jadi tunggu aja dulu berikutnya NKP dari Bu Anita ini ada volume supply gede banget kayaknya sih saya pressure coba kita pecah dan kita lihat iya betul ya gede banget jualannya dan sekarang belum ada volume spec yang baru untuk menunjukkan yang memadai untuk menunjukkan calon demand jadi jangan dulu ini takutnya jebakkan batman berikutnya IPPE dari Bu Erna tadi ada baru mulai mulai ditarik dari area demand ini masih akan berlanjut dan kalau lihat dari ukurannya jadi demand lagi ini bisa ditembus ke atas silahkan ikutkan IPPE dan ini cukup berikutnya gak usah khawatir 62 miliar rupiah per hari berikutnya IPTV dari Bu Yolanda wah jangan dulu Bu Yolanda masih jualan ya masih jualan terus berikutnya ISSP dari Palek ini juga masih iya masih jualan Palek jadi jangan dulu berikutnya kiosk dari dari Bu Anita nah ini ada demand gede banget nikahnya sih menarik coba kita pecah untuk lihat ada demand tambahan yang kecil-kecil iya ada jadi silahkan kiosk ikutan ada selling pressure memang tapi demand nya kan juga cukup gede oh gak ketangkap disini itu bukan selling pressure ini yang selling pressure cukup besar memang ini demand cukup untuk bisa tari sampai ke sekitar 4 ini harusnya temuslah karena terluas area demand nya bisa sampai ke sekitar 500 nih jadi silahkan yang mau ikutan kiosk capital gain nya masih cukup membadai masih cukup membadai silahkan berikutnya LPPF eh udah ya MDKA dari Pak Yan kayaknya sih cakep nih kapan ditarik sudah dapat demand yang terkini 2 hari terakhir itu silahkan ikutan MDKA sudah mulai bergerak lagi ke atas ada bottom fishing lagi berarti dia bisa di hold 2-5 hari kalau MMR naik lagi ya di hold terus berikutnya MPPA buat ini udah oke udah sempat dibahas tadi di IDX channel ini ada pullback biasa gak apa-apa wajar silahkan langsung ikutan MPPA ini targetnya lumayan nih cakep ini harusnya sudah mulai selesai kita pecah dikit lagi untuk lihat SP dan SP yang lebih jelas ya udah di area demand silahkan ikutan MPPA mumpung lagi dikasih murah PSAB Pak Yan wah jangan dulu yang masih jualan Pak Yan iya jangan ya dimainnya kecil sekali PTBA dari Pak Hadi nah PTBA dia turun ke area dimain coba cek volume gede banget nih ada apa nih di penutupan di bawah takutnya ini bukan setting pressure tapi lebih ke area demand ya karena sudah mendekati nih tapi kalau mau pasti dia naik dikit besok itu udah berarti yang gede tadi demand berarti ini bottom visinya harusnya efektif ya sudah di area demand soalnya dia ada bottom visinya silahkan dipantau atau langsung ikutan spekulatif PTBA tidak boleh PTPP dari Pak Arief nah coba kita percaya lihat volume gede terakhir itu apa masih selling pressure yang ketangkap ya kalau gitu jangan dulu takutnya masih berlanjut bottom visinya turun bottom visinya yang baru atau tunggu sampai betul-betul dia rebound belum ada tanda bagus untuk bottom visinya berikutnya SMDR Pak Alek wah ini coba kita cek volume spek terakhir demand demand ya demand silahkan ikut SMDR wah kalau break mantep nih cakep silahkan jangan disiasiakan berikutnya SMMT SMMT dari Bu Anita dan Bu Fran Bu Fran Pak Pak Fran nah ini cakep ini pasti tambah barang tentu kita lihat volume terakhir demand demand ada sering SMMT ada juga ini pasti menang demand ini dia mungkin akan rebound di area sini jadi kita kalau mau tunggu boleh langsung juga boleh untuk SMMT takutnya gak dikasih barang ini bisa masih akan pullback dulu ya bagus kalau pullback berarti dikasih murah kan udah ada di area demand kalau takut kelahan barang bisa langsung ikutan atau setengah langsung setengah nunggu pullback SMRA Pak John ini ada volume gede banget coba kita pecah masih 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 akan ada pullback lagi saling presenya cukup besar jadi pullback kelihatannya masih berlanjut kita tunggu aja dulu berikutnya SRTG Pak Arief ini juga masih gede lagi ini jadi jangan dulu ya kalah di menu TAPG Pak Arief Arief ini ada saling preser gede banget jadi jangan dulu dia akan turun ke adanya dimensi ini lalu kita tunggu lagi dan pantau jadi jangan dulu TAPG teh buanita mantep nih kayaknya teh industri link coba kita pecah untuk lihat lanjut enggak wuh demand wuh cakep silahkan ikutan teh karena hari ini demand masuk lagi walpon berbentuk doji doji kan biasanya koneksi kebawah tapi ternyata nggak selalu kita lihat aja ini ada doji langsung lanjut ke atas silahkan teh telkom bu widi nonton di channel tadi di daily memang belum ketahuan tapi kalau di intraday ada ketahuan tuh ada demand gede banget saling pressure nggak ada lawan disini jadi silahkan ikutan telkom berikutnya toba dari pak John oh iya masih juara ini ada demand demand ini tapi capital gainnya ya lumayan sih lumayan ya capital gainnya coba kita form spektake dulu untuk pastikan gak ada pullback pullback dulu oh sayang sekali gak ketangkep coba satu menit sayang sekali gak ketangkep ya jadi agak spekulatif nih kalau kita kalau kita mau ikutan kemudian jualnya di sekitar sini di sekitar 1300 sannya ya jangan dulu lebih masih banyak pilihan lainnya bu enak toys aduh jangan menurut enak masih jualan berikutnya buidi tpia ini ada volume spek ya di tanggal 15 atau 16 coba cek dulu itu apa dan ternyata demand ini bukan selling pressure yang bersebut di atas jadi silahkan ikutan tpia tpia silahkan capital gainnya lumayan sih bisa bakal sekitar 10% berikutnya trja dari bu plan coba pecah dulu lihat apakah lanjut oh selling pressure ini gede banget gede banget terus ada jualan lagi enggak setelah itu ada demand tapi coba oh enggak ada yang jualan lagi ini bukan selling pressure sudah tembus begini ada demand jadi lebih ke arah ke atas lanjut ya cuman belum confirm confirm banget jadi masih agak spekulasi mungkin ada bottom fishing nih bottom fishing berarti bisa di hold 2 sampai 5 hari jadi boleh langsung ikutan trja kalau dia break ini benar wah itu akan cakep kayaknya sih memang arahnya nebus silahkan ya trja ikutan demandnya cukup besar berikutnya UNTR Bu Anita sementara 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 oke balik lagi jadi minta silahkan ikutan ya tadi ya udah belum sih udah kayaknya tadi dipercaya oh 15 menit nah itu yang terakhir coba cek oh iya ikutannya demandnya masih lebih besar berikutnya yellow Bu Anita oh jangannya masih jualan terus sudah selesai